Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya menuntaskan kasus uang ketok RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Kamis siang KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arpan mantan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi. Arpan tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.18 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju tahanan KPK warna orange. Arpan kali ini tampak lebih tegar dibandingkan dengan hari biasanya. Dengan menebar senyum khas miliknya dan sudah tampak tegar menghadapi kasus yang tengah menimpanya. Selain Arpan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dikabarkan memeriksa pihak swasta atas nama Asrul yang sempat ditangkap oleh penyidik bersama tersangka Erwan Malik. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saipudin, mantan asisten tiga Provinsi Jambi yang memberikan suap kepada tersangka Supriyono anggota DPRD Provinsi Jambi. Koordinator Pengawal Suap Uang Ketok RAPBD 2018 Saiful mengatakan bahwa masyarakat Jambi akan tetap melakukan pengawalan terhadap proses hukum agar ada transparansi. Pengawalan akan dilakukan hingga proses di pengadilan selesai dan ingkrah. Masyarakat Jambi khususnya maupun masyarakat di Jakarta kita tetap satu suara untuk mengkawal proses hukum yang sedang berlangsung di KPK agar adanya transparansi dalam proses penegakan hukum ini.